. Angkatan bersenjata Ukraina terus menunjukkan aksinya. Perlawanan sengit terus diupayakan ke Rusia. Diketahui, invasi ini pertama kali pada 24 Februari tahun 2022. Ukraina sejauh ini tetap optimis bisa mempertahankan negaranya. Sementara itu, banyak yang mengira Ukraina akan takluk secepatnya. Namun berbanding terbalik, Ukraina mampu melawan Rusia dengan segala amunisi yang dimiliki. Sehingga Ukraina sempat mengalami masa krisis bahkan alat tempurnya. Setelah mendapatkan amunisi senjata dari sejumlah negara barat, Volodymyr Zelensky begitu bersikeras memerintahkan prajuritnya melawan agresi Rusia. Presiden Ukraina Zelensky terus minta bantuan dari negara barat. Seperti yang terjadi baru-baru ini terekam kamera pengintai. Diunggah akun Instagram Ukraine Defense, mampu melawan konvoy Rusia di wilayah Kharkiv. Asap nampak membumbung tinggi karena memenuhi area kota tersebut usai insiden serangan Rusia itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!